Intro Ya, begitu Apa ya, kita melihat itu Jadi kita jadi semakin aware, semakin Hati-hati, bahwa memang Tidak heran jika sekarang ini, yang disebut Dengan fitnah itu, yaitu Sesuatu yang tidak terjadi Tapi seolah-olah terjadi, ya, dan dilakukan Oleh orang tersebut, nah begitu juga dengan Umat Islam saat ini, dimana banyak Kelompok-kelompok tertentu yang mencoba Mendiskreditkan umat Islam Jadi segala bentuk kekerasan Kebencian, itu seolah-olah Keluar dari ajaran Islam, jadi kita harus Hati-hati di dalam bersikap dan menyikapi Hal ini, benar-benar ya, dan memang Satu hal yang memang kita tahu Kita sering membaca doa ini Doa ketika sholat Kita ikut sholat di akhir-akhir Akhirnya kita ucapkan Allah Min az-zabi jahannam, wa min az-zabil qabri Min fitnatil mahya wal mamat Min syarri fitnatil masih Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala Dari kejahatan fitnah dajjal Dan semoga kita dilindungi Allah Betul, baik, nah setelah ini Setelah kita tadi berdoa Kita belajar hari ini Satu yang bermanfaat nih Kita juga akan belajar lagi Dari orang-orang yang luar biasa Mendapatkan hidayah Secara tidak terduga-duga Menurut pandangan kita Insya Allah Hidayah itu datang dari manapun ya Ya, baik Beritanya akan habis Saat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa kini Kita serius banget Menyesatkan orang tersebut Betul, nah tapi kita kan juga harus mencari hidayah Mudahnya dalam arti Ketika kita belajar Itu kan usaha kita untuk mencari hidayah Betul, dan Dan kadangkala Hidayah itu menurut pemikiran kita Itu bisa melalui hal-hal yang tidak terduga Ini menurut pandangan kita Karena sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Dan itu Allah Jadi otoritas Allah untuk memberikan itu Nah ini ada hal-hal menarik ini Dari orang-orang yang belum mengenal Islam Tapi melalui sesuatu hal Akhirnya dia mengenal Islam Dan dia akhirnya menjadi seorang wala Seperti apa beritanya? Ini dia Mendapat hidayah dari hal tidak terduga Pemirsa beriman Penting kita ketahui bahwa Hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah SWT Dan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikendakinya Sehingga hidayah dapat datang kapan saja Dan dimana saja Bahkan tidak jarang dari hal-hal yang tidak terduga Dalam suatu surat dikatakan Apabila Allah mengendaki akan memberikan petunjuk Maka Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam Namun apabila yang dikendaki Allah kesesatannya Maka Allah menjadikan dadanya susak Barang siapa mendapat hidayah kepada Islam Maka sungguh ia telah mendapat kenikmatan yang besar Seperti empat kisah orang-orang yang pernah mendapat hidayah Dari hal yang tidak terduga Berikut ini Kisah pertama Iklan sirup saat bulan Ramadan Menjadi perantara seseorang masuk Islam Baru-baru ini publik cukup dikagetkan Dengan berita seorang gadis 20 tahun bernama Gisela Yang masuk Islam akibat melihat iklan sirup Menjelang Ramadan iklan-iklan sirup sering muncul di televisi Iklan tersebut menggambarkan tentang kehangatan keluarga Saat berbuka puasa serta muli kelebaran Dan itulah yang membuat Gisela Gadis asal kota Bandung ini mulai menyukai Dan mencari tahu tentang Islam Di hadapan jamaah kajian muslimah di Masjid Dauru Tawid Bandung Ia menceritakan hal tersebut dan menuturkan pula bakwa Selama ini ia tidak mendapat ketenangan dari agama sebelumnya Di kajian tersebutlah akhirnya Gisela mengucapkan dua kalimat sahadat Yang dipimpin oleh Teh Nini, istri dari A'agim Kisah selanjutnya Mengenai mu'alafnya seorang wanita dengan perantara pakaian dalam Wah mungkin kedengaran aneh dan janggal Namun inilah fakta yang dimuat di majalah Al-Kawam Saudi Arabia Dan dikisahkan langsung oleh Dr. Soleh Pengajar di pergeruan tinggi Islam di Saudi yang saat itu ditugaskan ke Inggris Di suatu asrama pergeruan tinggi Inggris Ada seorang wanita tua yang biasa mencuci pakaian para mahasiswa Termasuk pakaian dalam mereka Ia sudah bekerja sebagai pencuci baju hampir separuh usianya Hari-hari terus berlalu Tampaknya si pencuci baju betul-betul memperhatikan apa yang dicucinya Saat dilakukan sortir pakaian dalam Si pencuci baju merasa ada sesuatu yang tidak biasa Karena dari semua pakaian dalam yang dicucinya Hanya pakaian dalam mahasiswa muslim saja yang terlihat tidak kotor Tidak berbau dan tidak kumuh Kejadian langkah tersebut Semakin mendorong rasa penasaran si pencuci baju Dan akhirnya ia memutuskan bertanya langsung dengan pemilik pakaian dalam itu Saat ditanya, kenapa dua orang mahasiswa muslim ini menjawab Kami selalu menghilangkan kotoran yang dapat menyebabkan najis Lalu pencuci baju ini bertanya lagi Apakah itu dianjurkan dalam agamamu? Ya, jawab dua orang mahasiswa muslim tadi Merasa belum yakin dengan jawaban itu Akhirnya si pencuci baju datang menemui salah seorang tokoh muslim Yaitu Dr. Soleh Pencuci baju ini menceritakan keheranannya selama bertugas Perihal adanya pakaian dalam bersih yang hanya dimiliki mahasiswa muslim Lalu Dr. Soleh menjelaskan Hal itu wajar karena pemiliknya adalah muslim Agama Islam mengajarkan bersuci setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar Tidak seperti mereka yang tidak memperhatikan masalah seperti ini Betapa terkesan si pencuci baju jika untuk hal yang kecil saja Islam memperhatikan Apalagi untuk hal yang besar Pikir si pencuci baju itu Dan tidak lama si pencuci baju mengikrarkan syahadat Dan kisah yang terakhir adalah Seorang pria masuk Islam karena berawal dari daging babi Islam larang umat muslim untuk mengkonsumsi daging babi Hal inilah yang memicu rasa ingin tahu lelaki asal China tentang Islam Hingga membuatnya menjadi mu'alaf Lelaki itu ialah Jung yang setelah masuk Islam mengganti namanya menjadi Salim Sebelumnya ia meneliti jurnal-jurnal medis dan membaca banyak buku untuk mencari jawaban Mengapa Islam melarang konsumsi daging babi? Kemudian ia menemukan jawabannya Islam memandang babi najis sebab hewan itu pemakan segala atau omnipora Sejumlah ilmuwan juga mengatakan bahwa konsumsi daging babi dapat menyebabkan sedikitnya 70 macam penyakit pada manusia Ternyata dalam pengobatan tradisional China pun tidak merekomendasikan konsumsi daging babi Dan menyebutkannya sebagai daging yang paling tidak sehat dan berbahaya Atas pengalaman itulah Salim alias Jung memutuskan menjadi mu'alaf dengan bekal ilmu yang telah dia pelajari Masya Allah Pemirsa beriman Itulah tadi kisah orang-orang yang mendapat hidayah dari hal yang tidak terduga Islam mengajarkan kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah Agar meraih ridho Allah SWT Allah SWT berfirman yang artinya Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridoan kami Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan Quran Surah Al-Ankabut Ayat 69 Semoga kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya Dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Ya memang kalau kita lihat ya Menurut kemampuan kita Hidayah itu bisa datang dari mana aja dengan cara yang macam Tadi tadi ada iklan Dari iklan tau-tau dia mau mengenal Islam lebih dalam Sehingga akhirnya menjadi seorang mu'alaf Ada lagi dari berita islami Ya tayang-tayang disana pernah juga ada yang menjadi mu'alaf Ya Mungkin juga Wisnu juga punya pengalaman pribadi juga ya Mungkin dia sudah Islam ya Tapi dia akhirnya memutuskan untuk lebih memahami agamanya Dan juga untuk bisa lebih faham dan menjadi seorang umat Islam yang kafah Iya kan begitu ya Kalau Wisnu kira-kira hidayahnya penuh Panjang udah Panjang ya Tapi memang kalau misalnya yang Kalau Wisnu belajar selama ini ya Ketika memang belajar Ada beberapa usaha yang menampaikan bahwa Ketika hidayah itu ada dua Ya hidayah tulir syad Hidayah yang diberikan Allah Karena kita belajar terus gitu Jadi kita sudah paham bahwa Oh ini tidak boleh Ini boleh gitu Nah itu hidayah tulir syad Nah setelah lagi adalah hidayah taufiq Nah hidayah Berapa taufiq dari Allah SWT Yang mana ini memang Hak prerogatif Allah Berapa taufiq Allah akan memberikan Ya terserah Allah gitu ya Kalau memberikan kepada ini Maka tidak akan ada siapapun yang dapat menyesuaikan orang tersebut gitu Jadi memang Satu hal ya Kalau misalnya yang saya pelajari udah Itu memang kita Kalau bisa Memang kita terus berusaha untuk belajar Terus belajar Terus belajar Terus dan gitu Insya Allah mengundangkan Allah memberikan hidayah kita hidayah udah ya Dan jangan jangan pernah menyerah ya Intinya itu Jangan pernah menyerah Baik selain ini masih ada lagi berita yang menarik ya Dan tentunya bisa meningkatkan keimanan kita Ya jangan kemana-mana tetap di berita islami Masa kini Terus belajar Allah akbar Ya ilah ilaha Terus belajar